Progres konstruksi terkini proyek revitalisasi pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat telah mencapai 99 persen. Menurut manajer proyek kontrol dan komunikasi, Andriani mengatakan perkembangan tersebut mencakup revitalisasi tim tahap 1 yaitu gedung panjang, Masjid Amir Hamzah, dan gedung parkir. Gedung panjang yang memiliki 14 lantai itu dirancang dengan beragam ruang fungsi yakni galeri aneks, perpustakaan, dan wisma seni, serta ruang fungsional lainnya. Gedung itu nantinya akan memiliki kapasitas 139 unit tempat tidur yang bisa digunakan oleh tamu dan pegiat seni yang akan tampil di Taman Ismail Marzuki. Hamparan rumput hijau yang berada di atap gedung parkir sekaligus menjadi ruang terbuka yang bisa dinikmati publik. Beberapa fasilitas lain dibangun kembali dalam revitalisasi tersebut, diantaranya teater arena, museum, gedung geraha bakti budaya, perpustakaan, area kuliner, serta tempat wisata edukasi planetarium. Sementara rencananya, proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki akan rampung pada bulan Maret tahun ini. Beberapa yang kita bangun dari awal ya, jadi seperti gedung panjang yang di belakang itu gedung perpustakaan dan wisma seni itu kita bangun dari nol ya. Dari nol itu jadi akan diperuntukkan untuk retail, untuk co-working space, utamanya adalah perpustakaan dan pusat arsik KB Yasin, juga untuk wisma seni, serta kantor pengelola. Jadi kalau bisa dilihat di gedung panjang ini, itu ada banyak filosofinya. Bentuknya sendiri adalah kopsis. Terus lantai 8, 9 sampai 14 itu ada pundakan yang terasering. Dan kalau saya dilihat ya, itu dari lantai 9 sampai ke atas, itu tuh seperti, nggak rata kan pinggirnya. Itu tuh kalau misalnya kita lihat dari atas, itu tuh sebenarnya kayak potongan bait lagu rayuan pulau kelapa. Gitu, satu potongan bait layuan pulau kelapa. Nah, ada satu lagi, nanti di gedung panjang atau perpustakaan dan wisma, dan juga galeri anex, itu nanti kita pasang secondary screen atau perforated, perforated hasar. Itu nanti gambarnya tumpal getahui. Supaya apa? Supaya tetap ada unsur lokalnya gitu. Pusat tim ini tuh sebenarnya, susat sebenarnya paling lengkap. Kenapa? Sebabnya, apa ya, ruang apresiasi seni yang sebesar ini. Plus, di sini ada planetarium dan pusat latihan seni. Juga, kita juga penyumbuh Sita Merhamsa. Jadi, satu kompleks ini tuh udah lebih kompleks dan lengkap sekali gitu. Jadi, mungkin itu yang dimaksud dengan, mungkin secara internasional tuh beda ya, gitu. Jadi, fasilitasnya mungkin kayak kita sebenarnya di tim ini, menambahkan fungsi ruang hijau. Jadi, sebelumnya kan ruang hijaunya dari sebelumnya bertambah 12% atau sekitar 27% sekarang. Jadi, konsepnya sekarang pengennya tuh konsepnya adalah ruang hijau dan ruang terbuka publik yang bisa tempat jalan, gitu ya. Lalu, mobil itu terpisah. Tadi kan di lantai 1, lantai 2 tuh galeri seni. Nah, di lantai 1 itu langsung, galeri 1, lantai 2 gedung panjang, itu nanti langsung nyambung ke galeri anex. Galeri anex itu apa sih? Sebenarnya galeri anex itu adalah gedung yang 1,5, 2, 2 lantai, tapi dia kosong. Dia bukan berupa lantai, tapi dia hanya luarnya kayak 2 lantai, gitu. Itu untuk pertunjukan seni, untuk pameran seni yang besar-besar, seperti patung atau ukisan yang besar, gitu. Supaya bisa mengakomodasi itu, gitu. Lalu, ada pertunjukan juga di GBB. GBB itu, kalau misalnya teater besar-besar kecil kan, butuh yang tengah-tengah. Nah, ini itu GBB, GBB itu atau Geraha Baksi Budaya itu kakasitasnya medium di tengah-tengah. Kalau misalnya nggak mau di dalam, kita punya teater halaman di belakang, di seberang Masjid Amir Hansa. Itu kayak amfiteater di luar, outdoor, bisa latihan seni, bisa berkreasi di sana, gitu. Terima kasih.